Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin menunda paripurna pendetapan Ketua DPRD Kota Banjarmasin definitif. Paripurna yang dijadwalkan dilaksanakan pada selasa ini ditunda paling lambat pada Jumat depan lantaran masih ada partai yang belum menyerahkan surat keputusan. Dua partai tersebut yakni Golkar dan Gerindra yang masih belum menyerahkan surat keputusan siapa yang akan menjadi wakil dari partai untuk menjadi pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan rapat ini hanya ditunda dan paling lambat dilaksanakan pada Jumat depan sebelum paripurna istimewa agar segera bisa diserahkan ke Pemprov Kaso agar ditandatangani gubernur dan dilantik. Terkait paripurna penyampaian pimpinan DPRD ini kan tergantung dari kelengkapan surat yang masuk kepada pimpinan sementara. Dan kebetulan sampai hari ini kan masih ada beberapa yang belum menyampaikan karena terkait mungkin masalah internal dan yang lainnya lah karena itu kan perananya di internal partai. Siapa nanti yang ditugaskan sebagai pimpinan Dewan, sebagai Ketua Dewan dan Wakil Ketua Dewan DPRD untuk lima tahun ke depan karena itu kan tugas dari partai. Sampai saat ini masih dua partai yang belum menyampaikan, yang belum menyampaikan kami yaitu partai Golkar dan partai Gerindra untuk DPC-nya. Mungkin terkait dengan administrasi persuratan, karena sekarang dari DPP ya. DPP dari pusat, jadi mungkin dari DPP itu masih ada pertimbangan dan lain-lain. Tapi tadi dari Golkar dan Gerindra, insya Allah hari ini menyampaikan. Jadi kalau menyampaikan berarti lengkap nih. Hari ini lengkap diterima oleh pimpinan sementara. nanti diagentakan setelah kami berkomunikasi dengan pimpinan. Apakah nanti hari Kamis atau hari Jumat, perlaksanaan paripuna pengumuman pimpinan Depeditif, pimpinan Dewan Depeditif, dan susunan praksi. Sementara itu hal ini diharapkan bisa cepat dilaksanakan agar alat kelengkapan DPR DPRD Kota Banjarmasin cepat terbentuk dan para wakil rakyat terpilih bisa menjalankan fungsinya. Ada yang luar Duta TV Banjarmasin.